Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan dokter kita hari ini dengan tema gonore. Kita langsung saja kembali ke dokter Lisda untuk memaparkan materi karena ini semakin menarik dan menambah wawasan pemirsa di rumah. Mungkin sambil menunggu slide-nya ya, jadi nanti kita tadi udah tahu nih bahwa banyak mitos-mitos ya, kayak dari keringat, kemudian dari botol minum, sendok makan, pilih makan, terus langsung pasiennya itu yang kena gonore itu langsung diasingkan. Jadi langsung dianggap hampir setara dengan HIV gitu ya, padahal sebenarnya mau HIV pun bukan orangnya yang dijauhi ya, tapi sebenarnya adalah penyakitnya yang harus dihindarin gitu ya. Dan lagi-lagi ada kaitannya tetapi bukan sama, jadi gonore itu bukanlah HIV, HIV juga bukanlah gonore. Nah, persamaannya apa? Mereka sama-sama dari IMS, infeksi melar seksual, tapi dari penyebab aja mereka udah berbeda. Namun apakah kalau gonore yang terlalu sering berulang, berlanjut, misalnya nih udah sekali nih terdiaknosa gonore, tapi ternyata pasiennya masih tetap melakukan pekerjaan atau riwayat kontak seksual yang tidak sehat. Nah, itu kan dia bisa berulang tuh, risiko yang berulang ini maka akan semakin besarlah peluang untuk terinfeksi HIV. Nah, HIV ini bisa kita bilang dari semua IMS kayak end stage ya, jadi itu adalah IMS akhir. Kalau sudah HIV rasanya sudah kecil lah peluangnya gitu ya, sudah sangat berbahaya seperti itu. Jadi itu end stage dari IMS adalah HIV. Artinya si gonore ini bisa sembuh, dokter Luzda? Iya, sebenarnya gonore ini bisa sembuh. Makanya, jadi ada banyak sekali IMS, tapi end stage akhirnya itu adalah HIV. Karena HIV ini yang menjadi momo yang menakutkan ya, karena sampai hari ini belum ada obat yang bisa langsung membasmi, hilang benar HIV-nya. Walaupun dia sudah pulih si gonore ini, apakah bakterinya masih akan ada di dalam tubuh atau hilang total? Oke, jadi kalau bakteri itu prinsipnya ketika dia sudah terbunuh, maka dia akan hilang total. Asalkan kita mengikuti anjuran atau arahan dari dokter ketika meminum obat. Baik itu dalam bentuk oral atau minum, ataupun injeksi mungkin. Yang penting kita ikuti aturan dari dokter, biasanya kalau sudah klop, ibaratnya kayak paketan ya, paketan obatnya. Sudah semua kita lakukan dengan benar, maka akan hilang. Tapi hilang bukan berarti tidak mungkin terinfeksi lagi. Sangat besar resikonya berulang. Karena lagi-lagi ketika melakukan yang berisiko tadi, kontak seksualnya yang tidak sehat, dia kena lagi. Apakah konsumsi obatnya dikonsumsi terus-menerus atau hingga sembuh saja? Hanya hingga sembuh. Jadi dia cuma punya satu paketan. Jadi bukan yang kayak HIV ya, ARV namanya, antiretroviral yang diminum terus ya. Atau penyakit-penyakit seperti TB yang panjang, atau bahkan penyakit kronis yang sumur hidup, dia nggak seperti itu. Dia hanya satu paket. Jadi saat itulah kita terapi, ada paketannya, misalnya berapa kali gitu ya. Kemudian setelah itu akan sembuh. Artinya memang masih ada harapan untuk pulih dan terhindar dari penyakit. Sangat besar harapannya untuk sembuh ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Saluran buang air kecil. Sebenarnya kita satu saluran tadi ya, ini berkaitan dengan tanda dan gejala sebenarnya. Jadi ada nyeri saat buang air kecil, jelas. Namanya lagi merah meradang. Mungkin kalau masyarakat yang menonton pernah merasakan bengkak di gigi, digusi. Itu kalau di kaca, ngelihat kaca ya, itu kan dia merah ya. Merah, meradang, bengkak. Sama sebenarnya. Cuma bedanya nggak kelihatan aja, karena dalam saluran uretra. Tapi uretranya itu juga dalam posisi yang merah, bengkak, meradang. Jadi kalau di sini aja sakit, maka di situ juga sakit. Karena di situ tempat lewatnya urin, maka yang dirasakan adalah nyeri waktu berkemi. Nyerinya itu nyeri banget ya. Jadi memang pasien itu datangnya itu karena nggak bisa berkemi. Mungkin andai kan bisa berkemi, tambah jauh lagi pasien untuk berobat ya. Itu karena memang kan nggak mungkin ya menahan pipis terus 24 jam. Jadi memang dia akan datang karena memang nyeri. Lalu pada saat kencing, di ujungnya itu sebenarnya akan keluar nanah. Jadi nanahnya ini dia warnanya kayak kuning atau seperti keju atau kayak susu basi ya. Jadi bukan yang kuning terang gitu tuh bukan ya. Seperti kayak susu basi atau keju. Itu biasanya di ujung kemaluan dari pria yang paling jelas. Karena nampak ya. Sedangkan pada wanita tadi, mungkin dia hampir mirip-mirip keputihan. Tapi keputihannya jadinya seperti itu. Tapi dokter untuk yang keluar cairan keruh ini, dia pada saat buang air kecil, itu yang keluar masih ada urinnya? Atau memang hanya nanah saja yang keluar? Urinnya keluar. Jadi dia malah nanahnya itu di ujungnya. Karena kita asumsikan itu yang menghasilkan nanah itu uretra. Jadi uretra itu kalau saluran kemi, pria, di dalamnya itu ada saluran kecil yang berjalan untuk keluarnya kencing atau air kemi, itu namanya uretra. Nah uretranya ini yang lagi meradang, yang diserang oleh Neseria gonure. Jadi nanah itu dihasilkan dari uretra. Muaranya ujung uretra itu adalah ujung kemaluan pria itu. Makanya sebenarnya uretra yang menghasilkan nanah. Artinya masih tetap mengeluarkan urin? Iya, urinnya masih tetap. Cuma karena salurannya jadi lebih sempit, karena bengkak, merah, meradang, makanya dia nyeri banget pas mau dilewati kencing. Pas sudah dilewati kencing, eh sebelum bahkan ya. Bisa kita pas lihat itu udah langsung ada nanahnya di ujung karena uretra menghasilkan nanah. Terus kalau pada wanita, karena kan kita beda saluran ya. Jadi kalau dibilang yang pria susah nih termasuk ketika mau berhubungan. Karena mengeluarkan air kencing aja susah. Kan di satu saluran ya ketika mengeluarkan sperma juga. Itu dia akan nyeri juga gitu. Nah, karena di satu saluran. Tapi kalau wanita karena beda maka biasanya sih masih bisa gitu ya. Cuma akan tetap terasa nyeri juga. Imbas nyeri alih aja dari saluran ya. Kemudian ada juga cairan yang meningkat. Ini yang seringkali salah tafsir ya. Udah lah keputihan biasa gitu ya. Kemudian perdarahan ini sudah berat ya. Kemudian ada nyeri perut sampai dengan nyeri panggul. Jadi sepanggul-panggul ini, sepinggul ini dia nyeri semua. Gitu. Tepada wanita. Jadi memang... Kalau dia sampai pendarahan, apakah pendefinisian penyakitnya sudah berbeda dokter? Enggak. Ini sih biasanya cuma, ya bisa jadi ya. Bisa jadi juga mungkin kasus yang berulang. Karena biasanya sih gak langsung perdarahan. Biasanya cuma batas keluhan kayak keputihan aja. Mungkin pada kasus-kasus yang sudah sering atau berulang kali. Tapi tidak diterapi dengan baik atau tidak tuntas. Maka bisa muncul keluhan yang lebih berat. Seperti perdarahan. Ngerikan ya. Iya. Jadi harus hati-hati ya pada wanita juga. Ini ya perbandingan antara yang laki-laki atau yang pria dengan yang wanita. Jadi di ujung penisnya ya. Biasanya akan keluar discharge yang tadi ya seperti keju, susu basi gitu ya. Kemudian kalau yang wanita juga sama tapi mirip keputihan. Ada nyeri, ada rasa panas terbakar ketika berkemi. Sama, yang ini sama ya. Antara yang pria sama yang wanita. Dan itu ada berbau yang menyengat dokter? Iya. Biasanya itu kalau yang wanita ya terutama itu lumayan ya. Dia kan berbau gitu ya. Tapi kalau yang pria itu ya berbau juga tapi gak semenyengat yang wanita gitu. Makanya seringkali wanita itu jadi salah tafsir dia. Mirip kayak keputihan yang karena jamur misalnya atau karena bakteri gitu. Oke baik. Silahkan duduk kembali dokter. Mungkin dilanjutkan dengan dokter Elsa ya. Kita akan berlari ke dokter Elsa. Tapi harus jidat lebih dahulu dokter Elsa. Ditahan dulu. Baik pemirsa jangan kemana-mana. Tetap saksikan dokter kita bersamu. Kita sehat.